Tahapan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Ogan Komreng Ulu Timur telah dimulai. KPU Oku Timur tetapkan jumlah minimal dukungan calon independen minimal mendapat dukungan 42.395 KTP. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komreng Ulu Timur telah menetapkan jumlah minimal dukungan yang harus dipenuhi oleh calon kandidat pilkada Kabupaten Oku Timur 2024 jalur independen atau perseorangan. Dengan memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan terdaftar dalam daftar pemilihan tetap dengan minimal sebanyak 42.395 dukungan dengan dibuktikan dengan potokopi KTP dan surat pernyataan pendukung. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komreng Ulu Timur, Deniz Firmansyah saat ditemui di ruang kerjanya menjelaskan calon independen atau perseorangan pada pilkada Oku Timur 2024 dapat mendaftarkan dirinya pada 5 Mei 2024 hingga tanggal 19 Agustus 2024 sedangkan untuk persyaratan pencalonan jalur partai. Belum ada ketetapan dikarenakan masih menunggu juklak atau juknis dari KPU RI. Ditambahkan Deniz dalam menghadapi pilkada 2024 kebupaten Ogan Komreng Ulu Timur. KPU Oku Timur saat ini tengah dalam masa tahapan perencanaan anggaran untuk mensoseskan pilkada Oku Timur yang rencananya akan digelar pada tanggal 27 November 2024. Pencalonan perseorangan di pilkada Kabupaten Ogan Komreng Ulu Timur seperti apa? Itu sudah ada arahan dari KPU RI bahwasannya kita sudah harus menyiapkan jumlah dukungan minimal syarat untuk calon perseorangan. Dan kemarin sudah kita rilis untuk KPU Oku Timur, syarat dukungan minimal itu sebanyak 42.395 dukungan untuk syarat calon perseorangan calon bupati maupun wakil bupati.